Intro PT Kawasan Industri Jawa BK melalui anak usahanya yaitu PT Geraha Buana Cikarang bersama Sembak Krop Development Indonesia akan mengembangkan kawasan industri baru di Kendal dengan mendirikan usaha patungan PT Kawasan Industri Kendal atau KEK. PT Kawasan Industri Jawa BK telah mengakuisisi sekitar 500 hektare lahan di Kendal, Jawa Tengah. Ekspor periasan Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2014 mengalami kenaikan sebesar 100,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau mencapai nilai 3,17 miliar USD. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan dilakukan konsorsium swasta yang terdiri atas pengusaha Tiongkok dan Indonesia. PLTU dengan kapasitas kekuatan 5x1000 MW ini diprioritaskan melayani listrik khusus untuk kawasan industri baru di Desa Buton, Kecamatan Adikura, Kabupaten Cilacap dengan luas area sekitar 450 hektare. Proyek tersebut menunis swasta dan nilai PLTU tersebut sebesar 92 triliun rupiah yang akan dibangun di atas lahan seluas 150 hektare. Pemerintah akan memulai pembangunan lima bendungan pada tahun 2015 dengan nilai 5,59 triliun rupiah. Lima proyek bendungan yang rencana akan segera dimulai pembangunannya tahun depan antara lain bendungan Kuala Tori Aceh Utara dengan nilai proyek 1,68 triliun rupiah dan bendungan Karyan di Lebak, Tenten senilai 1,68 triliun rupiah. Kemudian bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah dengan kebutuhan anggaran 600 miliar rupiah dan selanjutnya bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur senilai 760 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah bendungan Lolak di Sulawesi Utara dengan nilai proyek 800 miliar rupiah.